selamat menikmati supaya mudah mengerti ya sebelum kita lanjut ke bahan-bahan saya sarankan ke teman-teman jangan lupa subscribe like dan atikan lonceng notifikasi supaya kalian jadi orang pertama yang akan menonton video saya selanjutnya yaudah kita simak saja videonya nah disini bahan-bahannya sudah saya siapkan disini ada ikan kembung ya teman-teman sebanyak 3 ekor yang sudah saya bersihkan ini bisa teman-teman lihat lalu selanjutnya buang putih 3 siung buang merahnya 4 siung, ada jahe setengah ruas dan kunyit setengah ruas dan disini saya menggunakan cabai merah keriting ya teman-teman 15 buah dan rawit merahnya ini kurang lebih 5 buah serai 1 batang daun kunyit 1 lembar, daun jeruk 3 lembar ada belimbing sayurnya 3 buah dan rawit secukupnya ini saya menggunakan air 400 ml santannya 200 ml garam dan penyedap secukupnya tahap selanjutnya kita langsung saja kita haluskan bumbu-bumbunya ya teman-teman nah disini saya menggunakan ulekan ya teman-teman bukan di blender dan disini kita akan haluskan dulu bawang putih dan bawang merah ya teman-teman kita haluskan sampai benar-benar halus supaya nanti bubunya jadi mantap ya teman-teman nah disini sudah mulai halus ya teman-teman tapi ini harus kita haluskan lagi supaya lebih mantap nah disini buah putih buah merahnya sudah halus ya teman-teman bisa teman-teman lihat nah sekarang jahenya sama kunyitnya kita haluskan ya teman-teman disini jahenya ini sama kunyitnya ini setengah ruas-tengah ruas ya teman-teman nah buat teman-teman yang baru gabung saya sarankan jangan lupa like, komen dan jangan terpenting jangan lupa di subscribe ya teman-teman nah disini sudah halus nih bumbunya nah tahap selanjutnya kita akan haluskan juga cabai cabai apa nih namanya cabai berah keriting ya teman-teman dan cabai rawitnya cabai rawit merah kita haluskan juga seperti bumbu yang pertama tadi nah disini sudah halus nih teman-teman bisa teman-teman lihat ini cabainya ini sangat merah sekali ya sangat mantap ini bisa teman-teman lihat nah tahap selanjutnya kita akan angkat ya teman-teman lalu kita akan langsung masak dijamin nih resep ini paling mantap ya teman-teman diantara resep-resep yang lain itu menurut saya ya jika teman-teman gak percaya silahkan lah teman-teman untuk bikin di rumah dicobain ya resep yang sama seperti yang saya buat ini jangan lupa ditambahkan juga belimbing sayur atau belimbing buluh teman-teman nanti biar kuahnya itu rasanya segar dan mantap ya teman-teman nah sekarang bumbunya ini kita pindahkan dulu ya teman-teman ke tempat atau ke pisin atau ke piring kecil ya teman-teman nanti kita akan langsung masak ini pasti mantap nih teman-teman ini bisa teman-teman lihat nih dari warnanya ini cabai udah sangat menggoda sekali nah disini wajarnya sudah saya siapkan ya teman-teman lalu kita akan nyalakan terlebih dahulu apinya nah setelah apinya nyala kita masukkan bubunya ya teman-teman yang terdiri dari jahe kunyit bawang merah bawang putih ada rawit merah ya teman-teman dan juga rawit dan juga cabai keriting yang merah nah setelah itu kita masukkan ada daunannya yang terdiri dari ada serai ada daun kunyit dan daun jeruk ya teman-teman nah nanti setelah itu kita akan masukkan airnya disini saya menggunakan airnya ini kurang lebih 400 ml ya teman-teman nanti sesuaikan aja kalau teman-teman mau bikin di rumah itu teman-teman mau bikin ikannya ini berapa ekor nanti sesuaikan aja ya sama sebanyak kuahnya itu seberapa banyak nah kita tunggu dulu sampai mendidih nah disini sudah mendidih nih teman-teman kuahnya lalu selanjutnya kita akan masukkan santannya ya teman-teman disini saya menggunakan santannya ini yang bikin di pasar ya teman-teman bukan santan instan ini tadi saya bawa dari warung ya teman-teman nah sekarang kita aduk-aduk usahakan kalau masak santan itu ya teman-teman diaduk-aduk terus supaya kuahnya itu tidak pecah nanti hasilnya pasti bagus nah disini kuahnya ini sudah setengah matang nih teman-teman bisa teman-teman lihat jadi dari aromanya udah mantep nih teman-teman nah sekarang kita akan masukkan penyedapnya ya teman-teman atau kita masukkan garam garamnya kita masukkan dan penyedapnya juga kita masukkan dan saya memakai gula sedikit ya teman-teman supaya nanti kuahnya itu lebih gurih nanti teman-teman sesuaikan aja ya terserah teman-teman mau pakai gula atau tidak ataupun teman-teman tidak pakai penyedap atau pakai gula aja juga itu bisa ya teman-teman nanti sesuaikan aja nah tadi setelah saya cicipi teman-teman ternyata kurang garam sedikit ya nah disini saya tambahkan garam sedikit lagi jadi disini saya menggunakan garamnya itu 1 sendok teh ditambah seujung sendok teh ya teman-teman nah tahap selanjutnya kita akan masukkan ikannya ya teman-teman ikan kembungnya kita masukkan satu persatu nih teman-teman ini saya sarankan ke teman-teman kalau mau masak ikan ini kuahnya itu usahakan dimatengin dulu ya teman-teman supaya nanti pas ikannya sudah masuk itu jadi tidak terlalu lama teman-teman soalnya kalau masak ini terlalu lama nanti bisa-bisa hancur nah sekarang kita akan balikan dulu nih ikannya ini udah matang nih teman-teman bawahnya nah nanti tahap selanjutnya yang terakhir kita akan masukkan belimbingnya ya teman-teman belimbing sayurnya atau belimbing buluh ya teman-teman dan juga rawit hijaunya nanti terakhir nah sekarang kita masukkan belimbingnya dan rawitnya disini saya menggunakan belimbingnya yang ukuran kecil ya teman-teman tiga buah ini kalau teman-teman mau pakai yang ukuran besar itu dua juga cukup tapi itu kembali lagi ke teman-teman ya disini tergantung selera teman-teman mau pakainya berapa nah sepertinya ini udah matang nih teman-teman ini bisa teman-teman lihat ini udah mantap sekali ini dijamin seger kuahnya nah sekarang kita angkat nih teman-teman kita angkat satu persatu nih nah ini yang ngangkat ini isi saya ya teman-teman saya dibantuin sama isi saya nih alhamdulillah punya istri baik bantuin selalu bantuin suami nggak di warung nggak di rumah nggak bikin tutorial masak ini dibantuin juga ya teman-teman ini bisa teman-teman lihat ini pasti kuahnya mantap dan ikannya pasti lembut sekali ini lihat teman-teman kuahnya cantik sekali nih teman-teman ini biasanya kalau sudah di angkat seperti ini kalau sudah selesai shoting ya teman-teman biasanya dimakan rame-rame nih teman-teman sama saya sama istri sama adik saya ada disini dan juga anak saya juga suka nih teman-teman ini bisa teman-teman lihat cantik sekali nah jadi ini teman-teman hasilnya ini namanya ikan kembung kuah padang spesial nih buat teman-teman dari saya resepnya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ditunggu untuk video selanjutnya ya teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 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 selamat menikmati